Pengusaha itu pemenangnya cuma satu sih memang. Buat saya sih, masalah selalu masih ada harapan. Besok akan ada perubahan, besok akan ada perubahan. Jadi kalau misalnya sekarang jatuh, besok ini kayaknya nggak jatuh. Walaupun ternyata besok masih jatuh. Tapi ya saya yakin, nanti besok pagi ini nggak jatuh lagi. Besok masih jatuh lagi, besoknya lagi. Selalu ada besok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Lengkapnya Eka Setidharma. Saya pembeli brand kopi Anjis. Alamatnya ada di Bandung. Ada di tiga tempat kita. Ada di Bengawan, sama di Cigadung, dan juga di Gata Subroto. Kemudian ini udah berdiri dari 2013, pertengahan. Dan sampai sekarang Alhamdulillah masih diterima sama market khususnya orang Bandung. Jadi udah banyak nostalgia, udah banyak memori-memori. Jadi customer yang dulu, pelanggan yang dulu, dan sampai sekarang 2021 masih eksis lah di market coffee shop di Bandung. Kemudian, di sini memang tempatnya, dan di tempat, apa, tiap cabang memang kita sengaja bikin konsepnya yang berbeda. Di sini setengah indoor, setengah outdoor, tapi kalau misalnya di Cigadung, lebih ke kebon, bunga, lebih banyak outdoornya, dan di daerah sedikit ke pegunungan. Kemudian kalau di Gatsu, dia bentuknya ruko. Karena memang kita tiap pemilihan tempat, kita nyari tema yang memang sesuai sama jenis tempatnya, dan juga market yang ada di daerah situ. Dan terutama kalau di Bengawan, ini emang tengah-tengah. Jadi, saya bilang sih ini titik pusat, titik tengah pusat orang untuk berkegiatan di daerah Bandung. Jadi, buat yang lagi ada di Bandung, bisa silakan juga main ke Kopi Anjis. Kopi Anjis itu sebenarnya ceritanya, memang namanya dibuat nama Bandung banget, jadi emang orang nongkrong, arti yang sesungguhnya sih gak ada sebenarnya. Jadi, filosofinya sebenarnya gak ada, jadi emang untuk orang, apa ya, kayak mengungkapkan sesuatu. Tapi emang dulu waktu muda, orang biasa ngomong, anjis enak banget eh, kayak wow, kayak kata-kata ungkapan kekaguman, kekaget, yang memang menunjukkan ekspresi orang sebenarnya. Dan biasanya orang Bandung ngomongnya seperti itu. Dulu sebelum kuliner itu dimulai pas satu, semester dua, jadi saya kaki lima, dagang sop buah, kemudian masuk 2006, sebuahnya masih masuk ke bebek, semuanya serba masih kaki lima, jadi untuk salah satunya adalah untuk support kuliah juga. Karena memang dulu yang masih kepikirannya cuman kaki lima, dulu itu gampang lah nyari tempat untuk dagang di pinggir jalan. Jadi, dari semester dua sampai ke jaman, apa, masuk lagi sekolah S2, itu juga masih kaki lima, karena memang ternyata bisa support finansial juga untuk kegiatan saya untuk sekolah. Belum seminar-seminar memang, jadi uang itu emang rata-rata biasanya satu untuk pendidikan, dua ya untuk main-main. Kemudian baru BRSS 2, sempat kerja dulu, kerja dulu di perusahaan konsultan, kemudian baru masuk lagi setelah empat tahun, baru masuk lagi ke dunia usaha lagi. Karena dulu kerjanya juga seringnya di luar kota, sedangkan saya pas itu posisinya habis nikah dan lagi hamil istri, jadi kemudian salah satu yang ngebuat juga kedekatan untuk keluarga, karena yang di kantor saya hampir rata-rata, biasanya tempatnya di, belung-belungnya di beberapa kota, jadi memang mulai lagi masuk ke jiwa, jiwa pengusaha, jiwa bisnis kulinernya. Jadi baru 2013 saya keluar, kemudian fokus di bebek lagi, kemudian baru masuk ke kopi. Jadi 2012 itu udah sebenarnya sambil kerja sambil bebek, jadi berangkat jam 7 pagi ke kantor, kemudian selesai bebek ke kantor, beres jam 6, setengah 7, baru ngurusin bebek, sampai jam setengah 21, terus kayak gitu rutinitas, baru abis itu masuk ke coffee shop, ini kopi ajis, cabang pertamanya ada di dulu di Surya Sumantri, dekat kampus Maranata, jadi kita dulu buka dari jam 6 pagi sampai jam setengah 3 subuh, jadi benar-benar hampir 24 jam, dan setahu saya dulu kalau nggak salah itu memang saya sambil masuk kerja juga, tapi sebulan terakhir, jadi sebulan terakhir itu memang dari jam, aktivitasnya dari jam 7 pagi sampai setengah 3, jam 7, setengah 3, apa 7 pagi sampai setengah 3 pagi, terus seperti itu, baru beresnya memutuskan untuk keluar dan fokus di kopi ajis dan bebek. Dulu kerja di Makles Consultant, pusatnya di Jakarta, tapi dulu saya seringnya di Sumatera, kan baru Medan. Posisi nyaman tapi emang rata-rata saya di luar kota, jadi memang secara, kalau dulu waktu masih bujang sih masih single, emang enak banget di luar kota, maksudnya ya nggak, ya kangennya cuma satu orang gitu, maksudnya ke keluarga, maksudnya ke orang tua doang. Tapi pada saat istri pas waktu itu hamil, ada kegelisahan tertentu pas waktu, dulu saya mikir bisa nggak ya ngeajanin anak kalau misalnya lahirnya normal, kan buruh-buru tuh pasti, maksudnya nggak ketebak jadwalnya, bisa nggak ngeajanin anak ya, apa, saya dulu emang cita-cita pengen punya anak laki-laki, bener-bener ditungguin banget gitu. Dan ternyata pas di WSD anak laki-laki, jadi emang saya cita-cita pertama hidup itu pengen ngeajanin anak laki-laki saya, dan pada situ asa tidak mungkin. Tapi akhirnya memang kantor mengizinkan untuk pindah ke Bandung, tapi memang temporary, jadi kemungkinan nanti akan dipindah kota lagi. Tapi dari situ, daripada nanti beres ketemu anak, misalnya anak udah lahir, misalnya, terus saya harus ninggalin lagi, kayaknya asa udah susah gitu. Maksudnya rasa kangennya udah pasti, walaupun belum pernah ninggalin jauh, tapi rasa kangennya udah kebayangnya pasti. Dan memang akhirnya, karena dulu basicnya juga di kuliner, akhirnya mencoba lagi, mencoba lagi, dan dengan tingkat keseriusan yang udah pasti lebih tinggi. Karena ada ilmu dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya, ilmu manajemen perusahaan, kemudian culture-nya juga mungkin berubah, Kalau dulu mungkin disiplin, tingkat kedisiplinnya gimana kita setelah mungkin kerja, mungkin ada budaya-budaya yang bisa kita terapin di bisnis yang lebih kecil yang kita jalanin sekarang. Jadi, Kopi Aji Sini memang pas awalnya kita punya cabang di Maranatha, kita hadir lebih ke gaya Sumatra. Nah, jadi lebih ke gaya Sumatra, memang kopinya di gelas biasa, nggak ada cappuccino, nggak ada latte, nggak ada kopi modern. Jadi, memang kopinya lebih ke tradisional. Makanannya, tapi makanannya tradisional Bandung cemilanya. Ada sablak, ada cireng, ada cilok, ada cimol, seperti itu. Jadi, gabungan antara kopinya Sumatra, jenis makanan cemilannya, makanan cemilan asli daerah Jawa Barat. Dan kita nyasarnya memang ke anak muda, makanya kita dulu bukanya dari jam 6 pagi sampai setengah 3 subuh. Karena memang anak muda berkeliarannya nanti zaman 2013 lalu itu nongkrongnya sampai jam 3, jam 4. Karena kita ngeliat ada beberapa pemain yang sama, itu bukanya bisa sampai jam 5. Dan memang peak-peaknya itu jam 11 sampai jam setengah 3 subuh. Paginya diisi biasanya sama kantoran, sama orang tua yang lagi rapat. Nanti malamnya baru diganti market yang berbeda sama yang anak muda full. Hampir sama juga yang sekarang terjadi di sini. Jadi yang terjadi di sini, pagi-paginya biasanya orang tua untuk meeting, rapat, networking, kongkong, bisnis, dan lain-lain. Malamnya baru masuk ke market yang lebih muda yang memang mereka untuk kongkong-kongkong, tugas, cincet, dan lain-lain. Kita kalau menu total mungkin sekitar 120-an menu. Memang mungkin ini salah satu coffee shop yang menunya lumayan banyak dan gue tak ganti. Jadi memang saya penganut yang masterpiece produknya memang gak akan pernah dihapus. Tapi ada menu-menu yang lain bisa ditambahin atau yang dikurangin. Jadi memang dari 2013 bahkan istilahnya buku menu kita udah ganti sekitar mungkin ada 20 kalian lah, 25 kalian lah. Jadi tiap 3 bulan itu saya selalu bikin evaluasi produk yang banyak terjual atau yang gak terjual. Kemudian bisa digantikan dan juga sampai ke internalnya apakah harga bahan bakunya bisa mensupport harga yang terjangkau atau enggak. Jangan-jangan misalnya beberapa kali pas itu kita, dulu kita punya produk unggulan yang alpukat gitu ya, misalnya kayak avokado, cuman terakhir-terakhir avokadonya karena kita pakai yang fresh bukan yang powder, itu pas itu setahun setengah yang lalu lagi melambung tinggi, gak akan kekejar harga jualnya untuk kita. Jadi kita sementara dihilangin. Karena kita gak mau juga banyak yang pas yang avokado itu kita gak mau pakai yang powder, kita pengen yang fresh, akhirnya kita hilangin menu itu, kita ganti sama menu-menu yang lain seperti itu. Karena vertikal, horizontal itu sebenarnya memang harus berjalan, kalau menurut saya sih harus berjalan, memang beriringan sih sebenarnya. Jadi pengorbanan kita atau effort kita ke Allah sama effort kita ke bisnis kita memang, karena masing-masing itu punya takaran atau punya kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya contoh, kalau ada yang ahli ngaji mungkin dia akan fokus di ngajinya, karena dia punya kemampuan, mungkin ngajinya, ada yang kemampuan bangun malamnya mungkin dia akan sholat haji. Jadi buat saya, pada saat ke Hablu Minaw loh, effort kita adalah di mana kemampuan kita untuk bisa mengorbankan salah satu kemauan kita. Nah, di bidang yang horizontalnya ke bisnis kita, ke market kita, ke karyawan kita, memang juga sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya dia mampu untuk kerja keras, maka dia harus kerja keras full. Tapi kalau misalnya dia ternyata punya fisik yang kurang bagus gitu ya, misalnya cepat capek, cepat letih, mungkin dia harus ganti pengorbanannya ke lebih strategik, mungkin dia harus lebih kerja cerdas. Jadi memang nanti balik lagi ke apa yang dia punya kemampuan, dan itu yang diserahin ke sub bidangnya, apakah itu bidang Hablu Minaw loh, apakah itu bidang ke Hablu Minarnas. Jadi buat saya sih tergantung kemampuannya. Jadi kalau misalnya saya kemampuan bangun malamnya, ya saya malam bahkan nggak tidur. Maksudnya belum, bukan nggak bisa terlalu tidur. Tapi kalau ada yang tidurnya jam 8 malam, mungkin dia bisa bangun malam. Mungkin nanti ada orang yang jago azan, mungkin dia jadi muazzin di mana-mana, tergantung. Ada yang punya harta berlebih, mungkin masuknya ke sedekah. Kebetulan memang kalau di bisnis sendiri, yang dikelola sendiri gitu ya, nggak enaknya itu memang ada, biasanya ada pola-polanya. Terutama misalnya 3 bulan awal, kemudian nanti masuk tahun kedua, itu nanti ada, mulai nggak enak lagi ada turbulensi, apakah itu dari eksternal maupun dari internal. Misalnya eksternal, misalnya contoh kayak sekarang PPKM. Pasti ada turbulensi lagi, ada goncangan-goncangan lagi. Jadi jatuh bangunnya, itu udah pasti ada. Cuman pas satu jatuh, intinya mah kalau. Dan kebetulan memang saya nggak terlalu mikirin-mikirin banget masalah. Jadi yang masalahnya, itu buat saya nggak terlalu dipikirin. Karena saya selalu percaya, misalnya contoh PPKM kemarin, minggu depan pasti dibuka lagi. Minggu depan pasti dibuka lagi. Jadi karena ada harapan itu, memang itu yang ngebuat kita jatuh tuh nggak terlalu bermasa rumpah. Nggak terlalu bikin stres lah. Stres tuh mungkin ada, tapi asal, karena memang pengusaha itu pemenangnya cuman satu sih memang. Buat saya sih, masalah selalu masih ada harapan. Besok akan ada perubahan, besok akan ada perubahan. Jadi kalau misalnya sekarang jatuh, besok ini kayaknya nggak jatuh. Walaupun ternyata besok masih jatuh. Tapi ya saya yakin, nanti besok pagi ini nggak jatuh lagi. Besok masih jatuh lagi, besoknya lagi. Selalu ada besok. Dan itu yang bisa bikin kita hidup. Tapi pas waktu kita udah muslah naik, misalnya, udah kita lagi di, apa, lagi di, bisnis-bisnisnya lagi di-growth, jangan lupa mitigasi sebenarnya. Mitigasi dia nyimpen uang, mitigasi dia ngelola uangnya, mitigasi dia ngelola karyawannya, mitigasi dia ngelola marketnya, mitigasi dia ngelola kontrakannya, maintenance-nya, misalnya, produknya. Dan memang masalah pencegahan itu buat kita pas lagi di atas emang itu jauh lebih bagus daripada pas waktu di bawah kita berubah. Ini kan sebenarnya badai eksternal ini yang memang nggak diharapin sama siapapun lah. Mungkin pemerintah juga nggak ngeharapin, kita juga nggak ngeharapin, tapi semuanya kena dampaknya. Dan ini yang udah, udah berapa? Udah kedua kali. Jadi kalau udah kedua kali, sebenarnya yang lebih hancur lagi pas waktu yang pertama kali. Karena itu bener-bener, apa, shocking lah. Mengagetkan banget semua orang itu. Salah satunya juga kita kena dampaknya banget. Tapi ini karena udah kedua kali, jadi sebenarnya sebelumnya kita udah ada mitigasi juga. dan ini kalau nggak salah cuma sebulan 20 harian lah, sebulan setengahan. Sebulan setengahan yang memang nggak boleh buka sama sekali. Tapi kan ada banyak kawan-kawan juga yang main di online, jadi kita coba masuk ke online dan memang hasilnya, kalau yang pertama kali kita belum masuk ke online, jadi belum seriusin ke online. Jadi pas yang udah kedua kali, memang kita udah develop online. Baik itu GoFood, GrabFood. Sekarang kan ada Shopee Food ya. Kemudian main juga di marketplace, di Shopee sama di Tokped. Jadi memang sebelumnya kita dari 6 bulan yang lalu, emang udah belajar dikit demi dikit untuk masuk ke bisnis yang memang digital atau online, baik itu di online food ataupun di marketplace. Ya PPKM ini, ini berat memang nggak boleh buka sama sekali, tapi memang kita sudah belajar daripada PSBB yang berikutnya. Jadi nanti mungkin tahun depan, walaupun jangan sampai ya, jangan sampai kejadian, ada lagi misalnya, badai eksternal lagi, kita mungkin harusnya sih jauh lebih siap daripada yang kedua ini. Jadi tiap cobaan yang pertama mungkin shocking, tapi cobaan yang kedua itu kayaknya sudah mulai siap lah. Perisainya udah ada lah, seperti itu. Tiap orang masing-masing punya kemampuan. Saya percaya masing-masing itu punya kemampuan. Apakah dia kemampuannya spesialis gitu ya, misalnya dia bisa develop produk, misalnya entah itu kuliner, entah itu IT, entah itu apa. Mungkin kita akan fokusin di situ awal-awal untuk meminimasi cost-nya. Jadi mungkin nggak bikin langsung bisnis yang besar, tapi memang sesuai dengan kemampuannya. Nanti setelah sesuai dengan kemampuannya, maka nanti ada celah-celah yang memang untuk membesarkan satu usahanya. Mungkin kita bisa cari orang untuk memperbesar bisnis kita, jadi organisasi makin besar, nambah satu orang lagi, nambah satu orang lagi, dan nambah satu orang lagi, itu yang diluar dari kemampuan kita. Jadi misalnya, kalau kemampuannya menjual, berarti harus cari orang yang kemampuan untuk membuat produk. Kalau kemampuannya jago membuat produk, tapi dia nggak jago menjual, ya dia cari orang yang untuk jago menjual. Kalau misalnya dia jago negosiasi, mungkin bisnisnya yang sesuai dengan negosiasi. Jadi memang tips buat saya pribadi, khususnya, dan juga buat kawan-kawan, kita harus tahu juga kemampuan mana yang kita lihat ini ada di kita dan bisa kita unggulkan. Jadi kalau kita punya kemampuan yang bisa kita unggulkan, kita elaborasi aja kita, bahkan kita eksploitasi kemampuan kita. Dan sisanya, kita bisa serahkan ke orang, entah itu ke partnership, menjadi partnership, partner, ataupun masuk ke dalam organisasi kita, atau menjadi karyawan kita, atau jadi tim kita di satu perusahaan kita. Jadi saya termasuk yang nggak punya banyak kemampuan juga sama, tapi memang yang celah-celahnya kita ngambil orang yang memang nanti kita interview dia punya kemampuan di situ. Jadi dia akan ngebantu perusahaan brandnya untuk supaya jadi mesin bisnis, jadi mesin yang bagus buat kita. Besok pasti berubah. Selalu. Nggak besok berubah, ya pasti besoknya berubah lagi. Jadi pasti ada perubahan. Jadi saya selalu berpikir, seperti itu besok pasti berubah. Terima kasih.